Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tetaltan Ini sengaja saya buat channel khusus untuk informasi terkait dengan dunia pertanian Dan kaitannya dengan bagaimana pengendalian yang betul-betul ramah lingkungan juga Dan mengulas berbagai macam aktivitas yang saya lakukan Atau yang kita lakukan di bidang pertanian Nah pada kesempatan ini pada video kali ini Kita kedatangan tamu ini Ada PUPT Nah apa sih PUPT itu Nah ini kita kasih bingung dulu nih teman-teman Ada namanya PUPT Di samping saya ini ada petugas PUPT namanya Dan saya juga PUPT ya PUPT senior Kalau saya pemula Nanti akan kita mencari tahu sejarah PUPT itu Nah dari mana mulai awalnya muncul PUPT ini Karena PUPT ini banyak orang yang gak paham Baik itu secara singkatan, secara tugas, dan lain sebagainya Kami juga heran kenapa seperti itu Nah saya perkenalkan nama saya Safrada Terus nanti narasumbernya ya Ini berdua dari langsung narasumber ya Kita berbagi aja dah Berbagi cerita-cerita aja ya Cerita-cerita aja Boleh singgung orang juga nih Ini gak ada narasumber Gak ada apa namanya Pembawa acaranya Gak ada narasumber, gak ada sponsor Kita yang penting Berbicara Terkait dengan PUPT Oke silahkan Pak Diperkenalkan gini Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya udah diundang disini Sebagai tamu Bukan narasumber sebenarnya ya Sebagai tamu Gak ada tamu Dan kita akan sayang tentang PUPT Dan sejarah PUPT Sejak kapan PUPT ada di Indonesia Nah kalau di luar negeri PUPT itu sudah ada dari dulu Mungkin sudah dulu Tapi di Indonesia Nanti akan kita ceritakan Kapan PUPT ini ada Dan kemudian Siapa saja yang sudah mengenal kita Betul Jadi saya sebagai PUPT pemula ya Pasar biaya pemula yang Memang ilmu pengendaliannya masih kurang Jadi termasuk sejarah PUPT Juga saya belum tahu Bagaimana sejarahnya Mungkin Pak Saprada bisa menjelaskan PUPT itu dasarnya dari mana Awalnya dari mana Kemudian aturan pendukungnya Apa namanya Dasar hukumnya bagaimana Oke mungkin Pak Saprada bisa ceritakan Langsung diserahin ke saya ini Ini tamu langsung Minta tuan rumah untuk Apa namanya menjawab Ya teman-teman Seluruh petani Dan petugas PUPT Yang seluruh Indonesia PUPT itu Singkatan dari Apa kepanjangan dari Pengendali Orgasisme Pengganggu Tumbuhan Nah Sejarahnya itu Munculnya PUPT ini Awalnya itu namanya PHP Pengendali Apa namanya Pengamat Hama Penyakit Pengamat Hama Penyakit PHP ya Ya karena mungkin Teman-teman gak ada yang Mau disebut PHP Muncul lah Karena ada konotasi lain Ya Dibuatlah Istilah jadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Secara umum Tumbuhan ya karena Pengendalian namanya Pengendalian itu Ya sumber dari Penyakit itu Bukan hanya di tanaman Yang dibudidayakan Sehingga namanya Tumbuhan Ya yang Tumbuhan itu Memang semuanya Sumber penyakit itu Harus dikendalikan Nah itu Terus sejarah awalnya Ini sih Sering diceritakan Sama Senior-senior itu PHP itu Pengamat Hama Penyakit Itu muncul itu Tahun Seribu Ini kalau saya gak salah Ini teman-teman bisa juga Koreksi ya Teman-teman Senior POPT Senior Se-Indonesia bisa koreksi Itu awalnya itu Tahun 80-an Pak Jun 80-an Lama berarti Lama Lama banget sebenarnya Terus awalnya itu Itu ada Istilahnya Ledakan Hama Wereng batang coklat Ya itu Muncul lah Konsep Apa namanya Mencari petugas Yang mau Mengamati Hama Penyakit Nah itu Itu tahun Sembilan Seribu Ninaratus Delapan puluh Nama lah Kalau gak salah itu Muncul mulai Pemendalian Hama Wereng Waktu itu Nah Munculnya Hama Wereng ini Diakibatkan Karena tidak Bijaknya Dalam penerapan Konsep Repolusi hijau Itu Repolusi Sebenarnya Bagus Konsepnya Repolusi hijau Itu Bagaimana Meningkatkan Produksi Nah Ketahanan Pangan Semuanya Ada Apa namanya Penggunaan Benih ungu Penggunaan Pupu Penggunaan Pestisida Akan tetapi Akan tetapi Perjalanannya Itu Juga Dengan Konsep Apa namanya Seimbangan Ekosistem Nah Penggunaan Pestisidanya Itu Jor-joran Kejun Langsung Terus Menerus Dan Sampai saat ini Ketergantungannya Luar biasa Muncul Berbagai macam Masalah Termasuk Ledakan Wereng Batang Coklat Itulah Awalnya Melalui Impress Instruksi Presiden Instruksi Presiden Itu Muncul Konsep Atau Istilah PHB Pengamat Hama Penyakit Nah Itu Itu Lalu Saat itu kan Ada Semacam Petugas Yang ditugaskan Untuk Melakukan Pengamatan Terhadap Hama Penyakit Yang Saat itu Booming Sekali Wereng Kira-kira Ada gak Dari Sekian Banyak Pegawai Atau Masyarakat Atau Petugas Di Indonesia Yang Sudah Diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Pengamat Itu Waktu Itu Banyak Dan Saya mengucapkan Sedikit Ini saya mengucapkan Ke Bapak Ibu Para senior PUPT Yang saat ini Yang Diangkat Dari tahun 986 Itu Sekarang Sudah mulai Pada purna tugas Pak Jun Ini sudah mulai Generasi Yang Apa namanya Generasi PHB Yang saat itu Awalnya Sudah mulai Banyak yang Masuki Masa purna tugas Banyak yang Tertarik Itu Pak Jun Teman-teman Yang begitu Apa namanya Begitu Dari Sekolah Pertanian Langsung Tertarik Dan bahkan Tanpa Mikir panjang lebar Banyak yang Ditugaskan Dan kayak kita Di NTB ini Banyak PHB kita Pengamat Hama penyakit Itu Ditugaskan Sampai di luar NTB Dulu Belum ada Otonomi Jadi Waktu itu Masih Jadi Ada yang Ditugaskan Di Atah Bua Di Timur Di Timur Sebelum Apa namanya Sebelum Pisa ya Dari Indonesia Di Timur Timur Terus ada Ditugaskan Di NTB dan lain sebagainya Itu Banyak sekali Yang tertarik Terkait dengan Petugas sama Penyakitnya Setelah Tadi dijelaskan Diuraikan bahwa Tugas POPT Itu adalah Mengamati Meneliti Mengeluarkan rekomendasi Kemudian melakukan Pengamatan Dan pengendalian Nah Menarik sebenarnya Ini yang harus Kita bicarakan Mungkin Mungkin tentu Akan beda Dengan tugasnya PPL Yang kemudian Wilayah kerja Juga mungkin Beda juga Beda Antara PPL Dengan PPT Namun yang membuat Kita menjadi Merasa sedih Itu kemudian Viral Baru-baru ini Karena kemarin ada Kunjungan menteri Nah Seorang menteri Menteri pertanian Itu Menyebut kata POPT Gak tahu Gak bisa Apalagi Tahu tentang POPT Bagaimana ceritanya Kok menteri Itu gak tahu Padahal Tugas fungsi POPT Itu jelas Ada dasar hukumnya Gimana Gimana nih Itu dilemanya Kita Apa Jurn ya Kaitannya dengan Hal itu Jangankan Apa namanya Menteri Ada Seorang kadis Kepala dinas Ketika panen raya Padahal POPT itu Itu Ranahnya juga Stafnya juga Dia pernah sebut Kalau hanya Apa namanya Yang ditahu Oleh Masyarakat banyak Itu gak ada PPL Nah Jadi Apa namanya Apa istilahnya Kebingungan saya Itu Kenapa Petugas POPT ini Gak dikenal Padahal Peran Perannya sangat strategis Sebagai ujung tombak Dalam Mengamankan pangan ini Ada dia Saat Kering Saat apa Kondisi kering Kondisi banjir POPT yang dicari Gini Ada gak Apa namanya Dasar hukumnya Dasar hukum Tugas Dan tanggap POPT ini Lalu Kalau ada Itu siapa yang Menandatangani Siapa yang membuat Peran dan tugasnya POPT itu Itu tertuang loh Teman-teman Ini seluruh Petugas POPT Saya Indonesia itu Tertuang Dalam permentan Dalam permentan itu Kalau gak Salah-salah ingat itu Tahun 2012 Ada permentannya itu Cuma nanti teman-teman Cari Terkait dengan Tupok sih Tugas pokok Dan fungsinya POPT itu Itu sudah jelas Rahannya Tugasnya apa Padahal Kalau kita Tugasnya POPT itu Nomor satu Sebagai ujung tombok Dalam pengendali Apa namanya Pengamanan produksi Permanpangan Perti Perkebunan Dan wilayah kerjanya Lebih luas Lebih luas Kecamatan Kita bermain Apa namanya Kecamatan Tidak bermain Desa Skopnya di kecamatan Skopnya di kecamatan Dan bahkan ada POPT loh teman-teman Satu POPT itu Membawahi Tiga kecamatan Luar biasa Berhasil Itu POPT Tapi inilah yang Bikin kita heran Yang buat kita sedih Itu Sudah wilayah kerjanya Luas Bahkan ada satu POPT untuk Tiga kecamatan Dibandingkan dengan TPL Tugas yang lain lah Kita sebut Tidak apa-apa Kita sebut ya Dibandingkan dengan Misalnya Ini bukan kita Bukan membiskreditkan Kita sama-sama Kita mitra kan Kita membutuhkan PPL PPL juga membutuhkan kita Kita saling bersama Cuman yang menjadi Dilema Bagi kita Kenapa Seorang petinggi Pemilik Satu institusi Menteri ya Menteri Pertanian Tidak kenal dengan POPT Padahal Kalau dilihat Dari wilayah kerja Wilayah kerja POPT Menawingi satu kecamatan Sementara PPL itu Satu WKPP Bisa dua Bisa dua PPL-nya Nah Lalu Ini yang Masih jadi Taratannya nih Yang membuat Menteri itu Tidak tahu gitu loh Bahkan POPT Bagus Syukur Ya jangan samakan Dengan luas desa Dengan luas kecamatan Boleh lah ya Pak Menteri Pak Menteri mau naikkan BOP Tapi Mohon Pak Menteri Mungkin ya Kedepannya siapapun Jadi Menteri Itu harus ditahu dulu Orang-orang yang di lapangan Yang memiliki peran Ada PPL Ada PLPT Ada PBT Pengawas beli tanaman lagi Itu harus ditahu itu Karena itu Turun ya Apa namanya Strukturnya Meskipun memang Kita di bawah Naungan Tidak langsung Dari kementerian Dari kementerian Ada dirjen-dirjennya Masing-masing Nah itu Memang dilemanya Kita yang Sebagai petugas POPT Kita dikenal itu Pak Jun Nah ini Ini banyak ya Pengalaman Kita dikenal POPT itu Dikenal oleh Kementerian Atau oleh orang-orang Bukan hanya Kementerian pertanian Oleh orang-orang Itu saat apa Bagal panen Bagal panen Oke Betul Lalu gagal panen Yang ditahu Siapa POPTnya Yang dicari POPT Itu aneh Betul Ketika gagal panen Ketika hasil Panen merosot Yang dicari POPTnya Ketika terjadi banjir Teman-teman Ini saya rasakan Ketika banjir bandang Yang dicari siapa POPTnya Tolong di data Itu yang tahu Itu sampai Menteri dalam negeri Tahu Padahal tanggung jawabnya Luar biasa ya Luar biasa Yang lucunya Ketika panen Ketika panen Masa Atau panen raya Yang dicari siapa Sudah kita Mau dia Bupati Mau dia Gubernur Mau dia Tentangan Kadis Ada yang gak tahu Kadis Kepala Dinas Gak tahu POPT itu Apa perannya Nah yang ditahu Itu apa Ketika saat itu Sesuatu yang buruk Nah ini mohon maaf Ini bukan kita Apa namanya Ya Apa istilahnya ya Bukan kita mau Mencari Sensasi Atau cari apa Yang penting Dikenal aja dulu POPT itu apa Ditahu tugas pokoknya apa Yang berdekatan langsung Sama masyarakat Cara pengendalian Cara penggunaan Bahan-bahan Dan lain sebagainya POPT Artinya Jika gini Jika salah satu Wilayah gitu ya Gagal panen Karena serangan hama Misalnya Itu yang dicarikan POPT Iya Petugas POPT Jika yang Yang gitu loh Jika yang Terjadi kerusakan Terjadi kerugian Dan sebagainya POPT yang disalahkan Bukan yang lain Tapi jika enaknya Panen raya Kemudian Hasilnya berlimpah Yang dicari orang lain Orang lain Nah itu lah Ini mohon ya Bapak-Ibu Mungkin Kemahasi kebijakan Yang disusat Maupun yang di daerah itu Tolong Kalau bisa ya Kedepannya Itu harus Diamati Dianalisa Betul-betul Siapa yang memiliki Peran-peran itu Yang satu Makanya yang gak heran Gak heran Teman-teman POPT Kita sebut aja Teman-teman POPT ini Ketika dia mau Minta Bimbingan TESAP Ketika dia mau Minta pelatihan Jarang terrealisasi Jarang terrealisasi Jarang terrealisasi Caranya di PPL 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 Ketika mau Apa namanya Ini teman-teman baru ya Misalnya TNS baru Mau diklar Diklar dasar itu Cepat sekali POPT sampai sekarang Saya sampai sekarang Ini belum Kena diklar dasar POPT Belum Belum dapat diklar dasar Kenapa Alasan anggaran Kenapa yang itu bisa Kita POPT Gak bisa Padahal sedikit Atau mungkin Beda Dirjen Mungkin beda strukturnya Itu yang menjadi Dilema Yang kita gak tahu Kenapa Demikian Saya sih Gak ngerti juga ya Apa mungkin Penyulis itu Di bawah S11 ya Kan kita ini Menjadi Exelon 2 Padahal kita punya Bapak 3 loh Penyulis Betul Ada Direktur Perlindungan Tanaman Perkebulan Direktur Perlindungan Tanaman Palan Direktur Perlindungan Tanaman Horti Tapi semuanya Pada bingung Harusnya 3 Bapak ini Bisa mengumpur Sabo gitu Harusnya POPT Keren loh Bisa keroyokan gitu Dan bahkan Saya dengar Informasi juga Ada beberapa literatur Saya baca POPT itu Di luar negeri Ada 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 POPT itu Teman-teman Coba cari Itu yang bagian Proteksi Tanaman Ada petugas khusus Di luar negeri itu Ketika ada serangan Hama penyakit Sama kayak di kita Ada yang datang Menangani Ini ada yang viral nih Pak Saprada Ternyata Ketidaktahuan Orang itu Menteri itu Terhadap POPT Bukan saja di NTB Ternyata Viral nih Ada berita Dari teman-teman Luar daerah Ternyata mereka juga Tidak diketahui Keberadaannya Oleh menteri itu Ini bukti loh Bukti nyata Terbukti Menyebutkan POPT saja Itu salah Udah salah total itu BOPT Apa? Ya mungkin Mungkin dia kira POPT-nya Minta BOPT Tapi syukur lah Kalau misalnya ada BOPT Dinaikkan Alhamdulillah Kita terima Alhamdulillah Tapi ini Yang sebenarnya Yang menjadi Target utama kita itu Bukan tidak mau Menerima BOP Tapi kita Diakui gitu loh Tolong dikenal Dikenal Ya kalau dikenal Pasti kebijakan-kebijakan Jelas ada Jelas ya Kita kelihatan loh Teman-teman Petugas BOPT Indonesia Kalau betul kami Atau kita-kita ini Dikenal di bawah itu Perang Dan fungsi kita itu Pasti banyak kebijakan Kebijakan yang digelontorkan Sekarang ini banyak sekali WA nih Kebetulan Di saya juga Menangani Apa istilahnya Beberapa kegiatan Di WA Seprada Kenapa kok Yang lain Petugas yang lain itu Dapat rompi Dapat topi Dapat ini Dapat itu Kok kita sebagai petugas yang Hari ketika Ada apa-apa Itu selalu Kita-kita-kita-kita Terus yang dicari Yang dicari Dan bahkan di tatanan kecamatan Yang dicari Itu kita Nah itu Dan di sini Ini mirisnya Teman-teman Ada di suatu daerah itu POPT POPT yang honor Tenaga honor Tenaga lepas ya Istilahnya Itu tidak digaji Tidak digaji Digaji hanya dari BOP yang disisihkan BOP yang disisihkan Bayangnya Ini berarti Menganggap tidak serius Ada di POPT Ini menganggap tidak serius Daerah-daerah itu Tidak paham POPT itu Perannya apa Bisa dibayangkan gak Jika POPT itu Betul-betul tidak ada Gimana Apa yang terjadi Misalnya Ada serangan ini Kemudian Petugasnya Tidak ada yang mengamati Tidak ada rekomendasi Tidak ada pengendalian Sementara ini Sementara kita Negara kita ini Lagi Gencar-gencarnya Untuk Ketahanan pangan Untuk Memenuhi ketahanan pangan Kebutuhan pangannya Nasional Apalagi Ingin menjadi Negara ekspor Terbesar pangan Lalu kalau misalnya Fungsi POPT Tidak dijalankan Dengan Kebijakan-kebijakan Yang mengangkat Derajat kita POPT Apa yang akan terjadi Apakah Mampu Misalnya Teman kita Yang bukan POPT Menaikan Tingkat produktif Nah itu pernah terjadi Pernah terjadi Sebagai Yang kita jelaskan Tadi itu Asal Mula Termuncul Petugas Pondali Semenjak ada Ledakan Batang coklat Itu betul-betul Membuat kewalahan Seluruh Masyarakat Di Indonesia ini Sehingga Banyak petugas-petugas Apa namanya Pengamat Hama penyakit ini Di Rekrut Kemudian Dissebar Di seluruh Indonesia Nah Saya sih Provinsi ada Ledakan serangan Kemudian Siapa yang dicari ya POPT yang dicari Pasti POPT yang dicari Siapa POPT Tiba-tiba Dia kenal Tiba-tiba Tahu nama POPT Itu Heran ya Tiba-tiba Tahu Siapa POPT itu Nah itu Dan Di POPT itu Tidak ada Wadah Yang resmi juga Oh gitu Tidak ada wadah Atau kayak Ikatan Atau forum Dan lain sebagian Gak ada Forum POPT misalnya Kalau Kita sebut aja Kayak penyuluh itu punya Forum Kayak punya Forum komunikasi gitu Kayak punya Organisasi yang menaungi Kalau kita POPT gak ada Berarti kita harus bikin dong Nah itu Ayo kita bikin forum POPT seluruh Indonesia Pernah ada dibikin Waktu itu Tahun 2022 Kalau Tidak salah ya Pernah ada wacana dibikin Sampai sekarang Gak tau Nah ini Ini yang Yang ada Istilahnya Semacam Bertolak belakang Dengan Apa yang kita dengar Kemarin Apa yang sudah viral itu Bahwa Sejak tahun berapa POPT ini Dibuka Formasinya PNS Dan P3K Sejak tahun berapa itu Sekitar tahun Kalau POPT ya Yang baru-baru ini ya Yang 2000 Itu mulai Setelah terjadinya Apa istilahnya Penyetopan ya Tidak lagi Mengangkat CPNS Itu Tahun 2000 Kalau gak salah ya 2018 Itu mulai dibuka Mulai dibuka Ada formasi-formasi itu POPT Mulai lah Kalau tahun-tahun kemarin Ada juga kan Nah tapi yang Sudah mulai Bencari itu Tahun 2018 Itu Kalau gak salah ini ya Kalau gak salah Mulai Buka formasi POPT Dan Alhamdulillah Berkerja keras Teman-teman Di pusat juga POPT sudah mulai Dibuka Lewat Dalur P3K Nah itu Ini yang Maksud saya Menjadi pertanyaan Pak Soprada Jadi sejak tahun 2018 Kalau gak salah itu Formasi POPT Sudah dibuka Sampai sekarang nih Masih dibuka nih Insya Allah mungkin 2024 juga Formasi untuk P3K Dengan formasi POPT ini Baik yang SMA D3 maupun D1 Nah yang menjadi pertanyaan ini Ini saya masih Masih Merasa Apa ya Dengan yang kemarin Saya dengar gitu Seorang menteri yang tidak tahu POPT Kemudian Formasi POPT Tetap ada tiap tahun Nah Yang menanggat tangan informasi ini Siapa Ya itu Lucu kan Harapnya Siapapun Baik itu Pemerintah daerah Pemerintah pusat Itu harus dipahami Di tanaman pertanian itu Ada beberapa petugas-petugas Yang luar biasa Yang mengawal Tanaman Pertanian Mengawal tanaman Masyarakat Petani Sehingga Apa namanya Tidak terjadi Gagal panen Dan lain sebagainya Itu ada peran masing-masing PBT Mengawas benih Mempersiapkan benih Apa namanya Inggul Unsus untuk masyarakat tadi POPT Ada Bagian kelembagaan Yang membuat Kelembagaan Di masyarakat tadi Ada PPL Memisi peran masing-masing Nah itu Itu Ya seharusnya Betul-betul Diperhatikan Jangan sepi Jalan-jalan Beriringan Gitu ya Apa kita Di dalam Podcast ini Ini sih Ini karena Ini kita buat video ini Karena kemarin Sempat viral Ya Teman Ada Ketika ada seorang Teman Petugas itu Pengen disebut Karena betul Itu disebutnya Mana penyuluh Semua ngangkat tangan Mana babinsa Semua ngangkat tangan Mana kelompok tani Pengecer pumpuk Semua ngangkat tangan Sepi Tidak ada lagi Larisan teman-teman Petugas pengendali Organisma pengagut Penyuran Diam Tidak ada Yang disebut Nunggu ya Nunggu Majulah teman ini Satu Pak Mau Ini Maju Angkat tangan Perempuan Angkat tangan Apa maksudnya Mau Apa tujuannya Apa keinginannya Saya keinginan saya Supaya POPT Dikenal sama Bapak Kami ini Dia kenalan Dia kenalin Petugas pengendali Organisma pengagut tumbuhan Nah Dan Itu beberapa kali Pak Mentan Salah sebut Salah menyebutkan POPT Jadi BOPT 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 Sampai ada yang teriak Di belakang Masa Menteri gak tau BOPT Sampai salah sebut BOPT Jadi BOPT Nah yang menarik Kemarin tuh Ada pengakuan Kesukuran Apa ya Pengakuan syukur Gitu ya Bahwa kemarin tuh Kepala Balai ya Kepala BPTP Memberikan planifikasi Memberikan presentasi Presentasi terhadap Di depan Menteri langsung Di hadapan Menteri langsung Terkait dengan Keberadaan BOPT Tugasnya Wilayah kerjanya Perbedaan tugas POPT dengan PPL Wilayah kerja POPT dengan PPL Dan alhamdulillah Ada closing Ada closing statement Dari Menteri kemarin Langsung diajakin Selfie ya Mungkin Mungkin awalnya ya Nanti awalnya Menteri langsung Teringat Oh ternyata Selain saya punya Petugas penyuluh Ya karena saya gak tau Karena Beliau Manta PPL Yang diingat Dalam pikirannya PPL Nah saya sih Berpikir gini Apa perlu Pak Jun Atau saya ini Jadi Menteri Biar inget Teman-teman BOPT Padahal kan Jelas Strukturnya Bawahannya Kelembagaan Apa saja Yang ada di bawah Petugas Petugas di bawah Itu Apa saja Pasti tau lah Sebenarnya Ya betul Tapi gini Pak Jun Mungkin di akhir video kita ini Kita sih berharap Tidak Tidak Permasalahkan Yang itu Akan tetapi Ini ada beberapa catatan Ya kami Di Ratanan daerah Atau di bawah itu Sebagai Pelaksanaan teknis itu Betul-betul Dipahami tugas fungsi kami Kalau gak dipahami Semua kebijakan Gak akan Gak akan ada Gak akan ada Nah terus Dan harapan Saya pribadi Kepada teman-teman PUPT Jangan berkecil hati Teman-teman Insya Allah Perjuangan Karena perjuangan kita Semoga nanti ada Wadah-wadah kita Wadah kita Sebagai seorang Petugas PUPT ini Ada Terus Teman-teman tetap Melakukan pengamatan Mengelakukan Apa istilahnya Pengendalian Ya pengendalian Untuk mengamankan Produksi Di Indonesia ini Nah itu sih Harapan saya Jangan berkecil hati Kita kenalkan Bahwa Kita ada Sebagai petugas PUPT Entah bagaimanapun Caranya Melalui tulisan Melalui video Dan lain sebagainya Mari teman-teman PUPT Kita buktikan Bahwa kita memiliki Peran Yang sangat strategis Di Dunia pertanian Mudah-mudahan Dengan kejadian kemarin Kejadian kemarin Bisa Membuka ruang Bagi PUPT Oleh Pemerintah pusat Untuk mengeluarkan Kebijakan-kebijakan Yang mendukung Pelaksanaan tugas PUPT Mudah-mudahan Kita berharap Kita tidak Memojokkan Si A dan si B Tidak mendistirikan Memang seperti itu Kenyataannya Tidak hanya Pementeri yang Tidak paham Di daerah Sudah Kadis pun Tidak ada yang Tidak ngerti Makanya Harapan kita Dengan adanya Podcast ini Banyak orang yang Tahu Keberadaan POPT Podcast ini Video ini Bisa dilihat oleh Menteri Presiden Nanti kita tanda ya Kita tanda Peace Pementeri Ya itu Pak Menteri Mohon Pak Menteri Semoga Pak Menteri Mengenai selalu Mengingat selalu Bahwa Ada petugasnya Pak Menteri Namanya Sukses buat P-U-P-T Bukan D-U-P-T Diklarifikasi P-U-P-T Pengendali Organisme Penganggung Tumbuhan Sukses buat P-U-P-T Terima kasih Teman-teman Telah menonton Channel ini Jangan lupa Nanti di Subscribe ya Di share Dibantu Untuk menyebar Luaskan informasi Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam P-U-P-T Suu-sui Sampai jumpa di video selanjutnya